Intro Welcome sepatu invester to my channel Nizarima Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang pergerakan asing di bursa saham kita Seperti yang kita ketahui kemarin, minggu kemarin ini ya Itu asing tuh membeli sekitar 4,47 triliun di bursa kita dalam waktu 1 minggu Dan ini tentunya angka yang cukup meyakinkan sehingga nggak kaget Kalau misalnya beberapa saham di bursa kita ya Terutama yang blue chip dan big cap itu diantaranya beberapa itu naik ya Nah ini tujuan saya membuat video ini Itu agar teman-teman semua tahu kira-kira selera asing itu kemana sih Dan teman-teman bisa memanfaatkan momentum dari momen-momen pembelian asing ini Nah baik itu momen jual, momen beli itu teman-teman kira-kira bisa memanfaatkan Dan ini strategi ini dinamakan dengan follow the big player Itu ya teman-teman Jadi sebelum kita menganalisa saya ingin tunjukkan sama teman-teman semua terlebih dahulu Cara saya menganalisa seperti apa Jadi gini, ini saya pakai RTI analytic ya yang premium Jadi teman-teman kalau misalnya premium ini bisa langsung lihat akses banyak saham Tapi kalau teman-teman nggak ada, teman-teman pakai aja yang di handphone Itu juga ada cukup lengkap dan bisa menghasilkan analisa yang sama Gitu ya, ini bukan maksud promosi ya Jadi seperti itu Nah kita bisa lihat disini Yang pertama ingin saya lakukan itu adalah saya akan mencari tahu Saham-saham blue chip itu kemarin diborong asing berapa banyak sih Dan itu bisa saya ketahui dari bagian stock overview terus analytic Dan disini kita bisa lihat Contohnya seperti saham telkom ini Saham telkom ini dibeli asing sekitar Rp526 triliun dalam waktu satu minggu Itu ya Terus kemudian kita lihat lagi seperti BRI ini cukup besar Rp2,43 triliun Kemudian BCI ini Rp1,27 triliun Tapi nggak semuanya ternyata dibeli Ketika saya kumpulkan data ini ada juga seperti contohnya ICBP Nah ICBP ini bukan net buy tapi net sell Jadi asing kemarin, minggu kemarin itu malah jualan sekitar Rp150 miliar Gitu ya teman-teman ya Jadi itu yang ingin saya sampaikan pertama Jadi ini kemudian ketika saya sudah dapat datanya Ini saya kumpulkan dalam satu file seperti ini di Excel Jadi saya kumpulkan data dari Telkom, BCA, Astra, Unilever, Mandiri, GGRM, dan seterusnya Sampai ke Adaru Jadi kurang lebih ada sekitar 17 saham Nah 17 saham ini kemudian saya masukkan datanya juga net buy atau net sellnya Kalau yang positif seperti ini, ini adalah net buy Yang negatif seperti ini adalah net sell Dan ini dalam satuan miliar Jadi dengan seperti ini harusnya kita bisa melihat mana yang paling banyak diborong asing Contohnya seperti disini kita bisa langsung lihat BRI itu paling banyak Tapi saya akan masuk lebih dalam ke dalam analisanya Jadi saya tambahkan satu data lagi Saya ambilkan market cap teman-teman ya Market cap ada disini Nah ini bisa diambil datanya dari RTI juga di bagian profil Kita bisa lihat market cap dengan mudah disini ya Nah kita bisa lihat disitu Kemudian kalau sudah dimasukkan semua data market cap dari 17 saham ini Saya bandingkan proporsinya terhadap net buy atau net sellnya itu berapa persen Ya jadi kenapa saya melakukan hal ini Analoginya seperti ini teman-teman ya Ketika saya membeli donat dari pedagang A Donat dari pedagang A ini maksimal stoknya adalah 100 Dan saya beli sekitar 10 donat Artinya apa? Saya beli sekitar 10% Nah ini tentu artinya sangat berbeda kalau saya beli di pedagang B Pedagang B ini stoknya cuma 20 Tapi saya beli 10 Artinya saya beli sekitar 50% dari stok donatnya Nah itu menandakan kalau memang saya niat banget beli donat di pedagang B Seperti itu Jadi kalau misalnya saya terjemahkan ke dalam saham Ketika kita melihat ada net buy di saham Misalnya contoh Jawa ya Jawa itu diborong sekitar 200 miliar dalam satu minggu Nah apakah itu sama artinya dengan ketika BRI yang diborong 200 miliar Beda Kenapa? Karena Jawa itu market capnya cuma sekitar 10 triliunan Sedangkan BRI itu mencapai 500 triliun Jadi market cap ini kalau diibaratkan di dalam donat tadi itu adalah total stok donatnya Jadi itu total saham yang bisa dijualnya Kalau hampir 100% itu berarti niat banget Kira-kira seperti itu ya Itu kalau teman-teman sudah paham cara saya analisanya Saya akan tunjukkan sama teman-teman semua hasil rekapan saya dalam bentuk grafik Nah disini kita bisa lihat ini adalah grafik pembelian saham net buy-nya atau net sell-nya ya dalam miliar Kita bisa lihat yang paling besar itu adalah BRI teman-teman BRI ini diborong paling banyak sekitar hampir 2500 miliar atau 2,5T Dan BBCA disini juga diborong cukup banyak hampir 1,5T terus kemudian disusul dengan Telkom Gitu ya Jadi disini juga ada beberapa sih sebenarnya Astra, Mandiri, BNI itu juga ada yang dibeli juga Nah itu teman-teman kalau dari net buy-nya dari angkanya Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi dari perbandingan net buy to market cap dalam hitungan persen Kita melihat hasil yang cukup berbeda Nomor 1 memang masih tetap BRI ya Dibeli cukup besar sekitar hampir 1,5% ya Dari market capnya kemarin itu dibeli dalam waktu 1 minggu Nah tapi kemudian ada perubahan disini ada Java Baru kemudian disusul BTN, BNI, baru kemudian 2 terbesar lainnya BCA dan Telkom Seperti itu ya jadi hasilnya agak sedikit berbeda Kalau dari segi net buy itu market cap yang paling besar adalah BRI, Java, BTN, BNI dan Telkom Seperti itu Nah kesimpulannya teman-teman ya Jadi yang pertama poin yang ingin saya sampaikan Itu sebagian besar yang menjadi selera asing sekarang itu adalah perbankan Teman-teman ya Jadi perbankan yang paling banyak dibeli Dan ini sebenarnya kalau teman-teman mengikuti video saya Beberapa video terakhir itu saya sempat sudah sampaikan tentang ini Jadi ini adalah siklus market Buat teman-teman yang belum melihat video saya kemarin Saya akan sedikit terangkan lagi Yang warna biru ini adalah siklus market Jadi ketika warna biru ini baru mau mulai siklus baru Ya itu diawali dengan nomor 4 Akhirnya apa finansial Jadi memang yang mengawali siklus baru itu harusnya perbankan Gitu Dan ini sudah saya tegaskan Di dalam Instagram saya juga Ya jadi waktu itu seminggu yang lalu saya ngepost tentang ini ya Bahwa sebuah siklus baru biasanya dibimbing oleh sektor perbankan Seperti itu Dan kemudian minggu kemarin Perbankan kita disebu oleh asing Seperti itu ya Jadi sebenarnya kalau secara logika ini gak kaget ya Kenapa? Karena kalau kita sudah mengikuti pemilu US kemarin Ketika pajak di sana meningkat Dan ketika di sana itu yieldnya kurang bagus Pasti investor asing itu akan menyerbu emerging market Termasuk Indonesia Nah kebetulan yang pasti diincir pertama Karena yang paling aman dan paling safety itu adalah perbankan Jadi makanya perbankan mengawali siklusnya Seperti itu teman-teman Jadi yang pertama kesimpulannya itu adalah perbankan yang jadi selera asing Yang kedua adalah sektor komoditi yang terutama di animal feed Atau ayam-ayaman Seperti itu ya Jadi ada Java, Cepin ini juga ternyata menjadi selera asing juga Seperti itu yang cukup unik mungkin Telkom dan Astra Seperti itu Itu adalah kesimpulan pertamanya Kesimpulan kedua saya Jadi strategi ini Ini sebenarnya biasanya ya Memang asing itu kalau akumulasi itu dalam waktu medium ya Jadi sekitar tahunan, bulanan Itu biasanya kalau akumulasi memang bisa sampai selama itu Bahkan tahunan itu juga bisa Nah oleh karena itu Menurut saya idealnya memang ini digunakan Untuk mengendarai momentum Dalam waktu medium term Periodenya medium term ya Tapi apakah short termnya seperti itu juga Nah itu lain cerita Karena kalau kita ngomong short term Kita harus ngomong tentang teknikalnya juga Jadi disini saya akan buka teknikal IHSG ya Kita bisa lihat disini Ini adalah teknikal dari IHSG Dan disini saya tambahkan indikator MFV atau Money Flow Index Nah disini kita bisa lihat teman-teman ya Bahwa kemarin minggu kemarin terjadi lonjakan spike terhadap Money Flow Ini artinya dana asing mulai masuk ya Seperti ini Ini udah mulai masuk Nah kita bisa lihat masih ada ruang sampai ke sini teman-teman ya Jadi sebelum mungkin ada koreksi penjualan Masih ada peluang untuk sampai ke sini Dan ini bisa tercermin juga Di dalam indeks kita bahwa kemarin indeks kita itu sebenarnya sudah nutup gap yang ini Tapi ada satu gap lagi disini yang belum ditutup Di sekitar 5.600 sampai 700 saat kemarin belum sempat nutup ke sana Nah jadi dalam waktu short term Kemungkinan besar target kita itu sebenarnya sampai ke 5.600 sampai 5.700 ini ya Harusnya sampai ke situ Baru nanti kemudian akan ada koreksi Karena ya memang sudah banyak yang beli Ya harusnya ada yang jualan juga Seperti itu Jadi bukan gak mungkin ya Kalau besok langsung koreksi Bukan gak mungkin Artinya nutup gap ini dulu Karena disini juga ada gap Itu bukan gak mungkin Tapi Bagi saya Poin pentingnya Kalau misalnya IHSG naik Dikasih bonus sampai ke 5.700 5.600 Itu teman-teman yang main short term Harusnya sudah taking profit Kenapa? Karena resikonya di 5.700 akan ada koreksi itu lebih besar Seperti itu ya Jadi teman-teman Kalau mau berharap sampai ke 5.700 Dan kalau sudah sampai ke 5.700 Lebih baik taking profit Seperti itu Dan kalau kita lihat di BRI-nya sendiri Kita bisa lihat di BRI-nya langsung ya Di bagian BRI disini juga sama teman-teman ya Jadi sekarang itu kemarin sudah nutup gap yang ini Tapi akan ada gap satu lagi disini Dan menurut saya bisa kita targetkan sampai ke situ Kenapa? Karena sebenarnya teman-teman Kalau main di BRI itu simple ya Teman-teman lihat garis ini aja Ini adalah garis supportnya yang kuat Jadi selama BRI gak turun di bawah 3.800 Dia targetnya harusnya tetap sampai ke 4.000-an sini ya Tetap ke 4.400-an Tetap ke situ Tapi kalau ini sampai dilewati Ya berarti strateginya berubah Bisa saja nutup gap yang ini dulu Gitu ya Jadi kalau teman-teman sudah masuk Ya ini batas penentuannya Gitu Oke itu aja sih menurut saya Jadi saya simpulkan sedikit ya Tentang episode kali ini Jadi kalau teman-teman mau mengikuti asing Atau follow the big player Dan teman-teman ikuti momentumnya Asing itu sekarang lagi koleksi saham-saham perbankan Dan beberapa saham komoditi di Animal Feed Seperti itu ya Dan untuk medium term itu harusnya bisa diikuti Tapi kalau untuk short term Teman-teman lihat lagi targetnya itu sebenarnya 5.700 Ya 5.600 sampai 5.700 Kalau sudah sampai sana itu besar potensinya Untuk koreksi terlebih dahulu Meskipun sekarang juga ada potensi koreksi Ya karena Sebenarnya kita sudah melihat ya Jumat kemarin sudah ada yang jualan Gitu teman-teman ya Oke episode kali ini itu aja Karena hidup harus seimbang Tetap cekas Tetap Sampai Sampai